Halo, jumpa lagi dengan sahabat sekolah cara pembelajaran online dengan Google Meeting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan kami semoga kalian dan sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat balafiat dalam lindungan Allah SWT sebelum saya lanjutkan silahkan subscribe yang belum subscribe tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi like dan share ke grup-grup yang lain cara pembelajaran online dengan Google Meeting beberapa langkah yang kita pelajari yang pertama adalah dengan menggunakan Android jadi yang pertama kali adalah kita harus download dulu di aplikasi Playstore di Android Anda kemudian cari di Google Meeting ada tulisannya kemudian kalian install setelah itu kalian buka klik Google Meetingnya maka dia akan nyala nah seperti ini ya ini sudah nyala karena sudah sempat di download tapi atau di install kalau belum ya silahkan kemudian di copy linknya itu di share contohnya di share ke WA biar yang lain bisa membuka contohnya kita bisa share ke WA teman atau murid atau siapa biar kita bisa sama-sama buka link tersebut kita mengundang mereka untuk masuk ke Google Meeting kita nah setelah itu setelah kekirim yang menerima itu nanti kita klik ya klik itu nanti kita akan mendapatkan link sama dan akan nyala contohnya apapunnya sudah dibuka nih sekarang kita bahas dengan menggunakan laptop atau notebook ya yang pertama adalah kita buka pojok kanan atas itu ada titik-titik kecil nah kita klik disitu nah kita pilih kalender ya ini kita coba kita zoom kita dekatkan coba nah itu ada tulisan kalender dan nanti kalender itu kita klik ya tapi harus dipastikan juga kita bawa hp kita nih coba kita zoom ya tapi pastikan juga laptop kita punya sinyal ya punya sinyal internet untuk wifi pakai wifi hp bisa dan sebagainya coba kita klik nih untuk kalendernya kita klik ya kemudian akan muncul seperti ini ini dalam proses nih ya terus klik lagi yang tengah ini kita klik lagi ya nah nanti akan muncul kandir seperti itu contohnya kalau hari ini tanggal 16 gitu ya nah kita klik nih tanggal 16 pas klik tanda biru kalender itu untuk biru itu itu kalender kita nah klik nah nanti akan muncul seperti ini kemudian ini ada waktu tanggalnya mau disetting apa tidak atau dadakan pokoknya dadakan hari ini ya kita klik aja yang tengah ini nah tombol biru nah nanti ada tulisan join nah baru yang pojok ini kita klik copy kita copy kita share ke grup-grup WA contohnya nih umpamanya kita udah buka sebelumnya di laptop kita tentang koneksi ke WA nah nanti kita copy nih disini nih link tadi biar nanti gampang untuk peserta didik kita atau siapa saja yang mau kita jadikan anggota Google Meeting nah kemudian kita klik yang tadi yang tengah join tadi kemudian akan muncul seperti ini kemudian kita tekan lagi yang biru ini biar klik koneksi dengan yang lain ya sambil tunggu kita lihat yang sudah kita kirim tadi untuk masuk ke link kita ya baru kita nanti akan menerima nah ini contohnya kita ke HP yang tadi kita copy ke HP nah kita klik karena kita tadi sudah download aplikasinya jadi kita langsung masuk nih kalau yang belum download harus download dulu nih kita download masuk nah ke link Google Meeting yang tadi nah ini otomatis sudah ada gambarnya nih langsung masuk dan nanti disini akan muncul di layar laptopnya siapa saja yang masuk tapi ini harus kita masuk dulu ya yang tombol hijau itu kita klik nah ini ada tanda terima ini harus klik jadi kalau ada yang yang terima-terima yang mau masuk itu harus kita klik terima kalau enggak yang sana nggak bisa masuk ke kita pokoknya harus di klik terus ya jadi kalau ada yang masuk kita terima ada yang masuk kita terima itu harus biar joinnya itu masuk ke link kita kalau enggak diterima ya di HP-nya yang kita kirim tadi yang masuk nah sekarang contohnya kita mau presentasi di pojok kanan bawah itu ada tulisan presentasi nah itu klik ya nah kita klik tapi sebelumnya link yang mau presentasi itu kita buka dulu jadi sudah standby contohnya PPT apa-amanya atau mungkin Watch gitu atau Excel gitu enggak itu udah standby dulu kebuka dulu biar gampang nah ini pojok kanan bawah ini ada tulisan presentasi nah itu kita klik ya nah nanti akan muncul seperti ini nah ini sebaiknya memang harusnya kita buka dulu nih yang mau kita presentasikan itu apa kita buka dulu nih contohnya namanya kita mau bahan ajar tentang PPKN kanan bawahnya nah kita buka dulu link untuk PPT-nya biar nanti ketika kita mau masuk ke presentasi itu sudah siap tapi kalau enggak dibuka ya enggak bisa makanya mana yang nah ini contohnya kita udah nah ini mau presentasi tentang dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan panah hidup bangsa nih PPKN nah ini udah linknya udah siap nih standpay nah baru kita klik yang tadi presentasi yang pojok kanan bawah pojok kanan bawah nih nah ini kan akan muncul segambar ini yang kita buka tadi linknya kita pilih nih yang PPT ini bagikan nah dia akan muncul seperti ini ya nanti di HP yang tadi kita join tadi dia akan muncul nah ini akan muncul tuh ya kan di HP ini ini di HP sudah muncul untuk presentasi jadi kita sambil ngomong ya kan sambil menjelaskan kita bisa tapi untuk biar di laptop itu tampil gambar seperti ini ini harus dikecilin gambarnya yang tengah ini yang pojok kanan atas itu kan ada kotak tuh ada kotak 2 ada kotak 1 bikin kotaknya 2 karena agak minimalis gitu kecil gitu kalau kotaknya yang besar yang menu nah itu dia enggak bisa tampil seperti ini ini jangan salah harus dibikin tampilan yang kecil gitu di PPT nya ini jangan tampil yang bedanya ini yang di HP kan ini kita gerak-gerak kan dia akan bergerak sendiri oke tinggal jelasin kepada peserta didik kita apa yang harus kita jelaskan ini presentasi ini presentasi ini itu contohnya nah pelan-pelan kita jelaskan sambil anak-anak juga bisa komunikasi ngerti apa tidak dan sebagainya nah itu tentang presentasi dengan PPT tapi biar tampil seperti ini memang harus dikecilkan jangan lupa itu di minimalis yang kanan itu konan atas itu harus yang nomor tengah itu harus bikin kotak 2 kan ada kotak 1 kotak 2 nah ini namanya kita keluar kita mau presentasi yang lain juga bisa contohnya mau presentasi buku paket di pdf kita bisa ini contohnya kita mau presentasi tentang buku paket yang dalam bentuk pdf silahkan anak-anak buka buku paket halaman sekian tentang latihan ini kita tunjukkan ke anak-anak nah bisa nah ini kan gak ada gambarnya ini ya kan karena tadi dibikin kok apa namanya kodernya itu gede bukan kecil makanya harus di kotaknya itu minimalis jadi kecil nih ya kan kalau kecil dia akan tampil nah seperti ini kita tinggal presentasi nah di hp juga udah muncul seperti ini tuh tinggal kita jelaskan ke anak-anak ya kita jelaskan ini begini begini atau buka latihan halaman sekian halaman sekian nah itu anak-anak juga akan mengerti dan lebih mudah karena memang di depan layar ada dibandingkan dengan cuma dengan suara saja silahkan buka nah ini kan kita bisa gerakkan nih besarnya udah kita buka anak-anak kita buka halaman sekian untuk latihan ini coba dilihat sambil menyimak nah kita kan bisa ini ada sebagai contoh aja ini kita bahasan kita pertama nah dibaca coba dipahami ada pertanyaan enggak umpamanya nah itu bisa disimak ini itu contoh kalau kita mau menggunakan paket di pdf ya karena kita tidak bisa interaksi langsung dengan peserta didik ya online ya berarti kita harus setujukan dengan online salah satu cara untuk penjelasan umpamanya kita mau latihan ulangan atau tugas itu juga bisa pakai words gitu biar gampang kita mau menyaksikan tentang tugas seperti ini tapi tetap nanti harus dibikin minimalis ya yang kanan atas itu kocok kanan atas itu ini enggak tampil kalau enggak dibikin minimalis jadi dibikin minimalis yang kecil biar bisa kita bisa melihat tapi kalau di hp anak-anak kalau kita sudah join sebenarnya dia udah nyala dia udah kelihatan cuman bagi kita yang punya laptop yang menjelaskan tuh biar gampang gitu nah itu kan otomatis udah nyala cuman di layak kita gak nyala kita akan agak bingung jangan bingung bingung makanya harus dibikin minimalis kotak paling kanan atas yang tengah gitu dibikin kotak dua kalau kotak satu kan pool tuh maksimal bikin kecil jadi nanti kita bisa gampang menjelaskan contohnya latihan apa tugas apa ini udah di layak mereka udah cincin akan dicatat di buku catatan umpamanya eh di buku latihan silahkan di buku latihan kemudian kerjakan pekerjaan ini atau bisa juga buat ulangan bisa penilaian harian boleh gitu itu lebih gampang lebih mudah selamanya kita mau pesen juga mau cat cat ya maksudnya pesen biar buat absen yang udah masuk siapa itu bisa ya disitu di pocok kanan atas ada tulisan kotak cat itu nah itu klik aja kita bisa pesen disitu kemampungannya silahkan anak-anak absensi dengan ini siapa aja yang sudah bisa masuk tulis nama dan kelas berapa bisa atau pesan apa bisa di pocok atas bawah itu ada tulisan cat ya demikian sekilas tentang belajar online via google meeting terima kasih semoga bermanfaat mohon maaf jika banyak kekurangannya dan silahkan di komen dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dengan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi like dan share ke grup-grup yang lain sampai jumpa di konten berikutnya dari sahabat sekolah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh